Di sini, gue bakal ngajarin kalian, gimana sih caranya gue pribadi itu ngatur duit. Jadi gue bakal kasih framework-nya, ini simple banget ya. Jadi cara ngatur duit tanpa ribet. Jadi nggak pusing kayak orang lain ngajarin kalian, gue bakal ajarin apa yang sendiri gue praktekin untuk bisa tracking aset gue dan cara gue personal ngatur duit. Di video kali ini ya, gue bakal ngajarin kalian langsung straight to the point, jadi nggak bertele-tele, nggak bullshit, gue nggak akan giring opini kalian ke suatu produk uangan. Karena gue jujur aja di sini, gue nggak butuh duit endorse. Dan di sini gue cuma pengen bantu kalian supaya kalian dapet gambaran ya, gimana caranya bisa ngatur duit. Dan mungkin yang gue akan ajarin di sini berbeda dengan yang diajarin sama orang-orang lain, terutama financial advisor, karena mereka suka yang kasih yang ribet-ribet. Kenapa? Karena kalau orang tahu cara yang simple, mereka nggak dibayar lagi. Jadi mereka akan kasih gimana pun caranya, oh investasi sini, sana, sini, sana, sini. Di sini gue akan kasih tahu caranya paling simple aja dan yang gue praktekin pribadi. Lu nggak perlu repot-repot bayar uang per jam untuk financial advisor buat ngasih tahu kalian tentang cara keuangan. Karena di sini lu tinggal modal kuota aja, modal internet, lu bisa dengerin apa yang gue ngomong. Nah balik lagi, gue selalu ngomongnya ya, di beberapa video belakangan ini. Kalau misalnya lu mau dengerin suatu orang, lu lihat bibit-bibet bobotnya. Lu lihat nih orang, ngajarin nggak terduit, punya duit atau kagak. Kalau jawabannya nggak, ngapain kita dengerin? Orang banyak teori macam-macam, A, B, C, D, E, F, G, teori, wah keren-keren segala macem. Tapi orang yang nggak punya duit gitu. Jadi nggak perlu didengerin. Di sini gue juga nggak bakal ngasih tips yang kayak, oh lu menghemat ya kalau misalnya ke pasar ya. Lu menghemat ya, apalagi beli kopi tuh, menghemat. Gue nggak bakal ngajarin hal-hal nggak penting kayak gitu. Gue akan kasih yang praktikal dan kalian bisa langsung lakuin untuk improve kehidupan kalian. Nah pertama ya, basis dari cara gue personal itu ngatur uang adalah gue punya tracker aset per bulan. Maksudnya apa? Jadi gue punya semacam balance sheet personal gue. Ya aset gue berapa, di mana aja, dan hutang gue apa, dan di mana aja. Tadinya video ini gue cuma pengen bikin ngomong ke kamera, tapi gue akan contohin sederhana ya. Karena kalian mungkin banyak yang nggak punya gambarannya. Jadi gue akan langsung ya, contohin aja di sini di Google Sheet. Kayak di sini gue ada laptop depan gue, jadi gue bakal contohin kalian dengan cara yang paling sederhana ya, yang gue lakuin pribadi. Ini caranya gimana? Ini gue kasih contoh sederhana aja. Gue tau kondisi kalian beda-beda, cuman ini biar simple ya. Intinya ada aset ya, per bulan. Misalnya dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, sampe nanti di Desember. Lu akan lakuin ini, siapin ibaratnya cut off date-nya. Misalnya ini lu bilang ini cut off-nya 25 ya. Jadi di tanggal 25, lu selalu nge-update sheet sini. Jadi lu bisa lihat kondisi keuangan lu seperti apa. Yang pertama lu lihat nih, misalnya lu punya saham ya. Misalnya di Mirai Asset, di Indopremier, di Tessera, di manapun. Lu tulis di sini, misalnya saham di Mirai berapa, saham di Ipot berapa. Misalnya ini 5 juta ya saham di sini. Lalu lu punya reksadana, misalnya di Bibit, di Bareksa, di manapun, tessera. Ya ini gue ngomong sini nggak ada afiliasi dan gue nggak dibayar siapapun. Ini ada 9 juta misalnya. Dan di sini kalian punya cash di rekening bank BCA, kalian misalnya 5 juta. Kalian mungkin punya crypto, 3 juta. Dan kalian misalnya ada property, ada yang lain-lain, kalian bisa lihat di sini. Di sini kita lihat nih, kalau udah kalian lihat semua ke bawah. Bikinnya simple aja, nggak perlu ribet ya. Jadi total asetnya berapa. Dan misalnya kalian punya hutang nih. Hutang kartu kredit di sini, ada cicilan motor, ya kan. Di sini ada total liabilitasnya. Jadi aset dikurang liabilitas itu adalah network kalian. Di sini ada 5 juta. Kalau gue pribadi, nanti gue akan jelasin di prinsip gue selanjutnya. Prinsip gue pertama dalam mengatur uang adalah, Gue itu orang yang, kalian boleh ngomong gue kuno. Lu boleh ngomong gue misalnya, Oh, lu nggak ngerti karena pengusaha properti ada yang mainin leverage segala macem. Gue percaya kata-kata dari Charlie Munger ya. Jadi 3 L yang bisa bikin seorang lelaki jadi miskin. Yang pertama itu adalah ladies, cewek. Kedua, liquor, minum-minuman. Dan yang ketiga adalah leverage, atau hutang. Jadi gue tuh punya konsep yang agak aneh. Jadi orang banyak bilang, Kan lu pengusaha bang, misalnya lu mau beli mobil, Bagusan lu, misalnya bahkan cicil KPR 1 tahun, Atau 2 tahun, karena uangnya lu bisa putar lagi. Betul. Gue tau jelas, dan gue tau itu sebenarnya kalau secara matematika itu lebih efisien. Tapi prinsip, balik lagi, ini yang gue mau ngomongin cara ngatur duit adalah cara ngatur duit gue. Yang gue suka adalah dengan ngatur duit gue tuh nggak suka hidup berhutang. Jadi gue nggak punya hutang. Gue kalau mau beli rumah nanti segala macem, gue nggak akan pakai hutang. Gue beli mobil tuh nggak pernah hutang, selalu cash crash. Gue nggak pernah berhutang. Balik lagi, itu prinsip masing-masing. Tapi ini kalau kalian mau dengerin gue, ini cara gue. Jadi hutang ini bakal gue hilangin secepat mungkin. Jadi daripada gue nambahin aset investasi gue, gue bakal sikat semua. Mau hutang kartu kredit, hutang cicilan motor, hutang cicilan rumah. Itu bakal gue sikat pertama. Karena gue mau hidup tanpa hutang. Dari situ, lo tinggal update sheet sini. Lo update sheet sini. Nanti kan ada totalnya tuh, dari Maret, April, Mei, Juni, Juli. Apakah angka itu membesar atau mengecil? Jadi kalau misalnya dari sana, kayak seorang bisnis. Jadi kalian harus trick diri kalian adalah sebuah bisnis. Kalau misalnya, oke, dari Maret ke April ini turun. Oke, apa yang gue lakukan salah? Apakah investasi gue di instrumennya salah? Apakah waktu itu memang ada kejadian black swan, ada drawdown di investasi gue? Apakah hutang gue ini nggak terkontrol? Apakah spending gue terlalu besar? Atau apa nih? Jadi kalau kalian punya aset terakhir ini, kalian percaya lah. Ini bakal kecanduan untuk ngisi ini nih. Tiap tanggal 25 misalnya, cut off ya. Jadi kalian isi di tanggal tiap bulan yang sama. Nanti begitu ini udah Maret, ya kan? Kalian lihat April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Di Agustus uang kalian tuh, wah, kalian bisa lihat tuh. Uangnya kok naik gitu. Setiap bulan kok aset gue meningkat. Nah, itu kalian bakal senang. Kalian bakal lebih gigi untuk ngelakuin ini. Jadi yang pertama, lo punya gambarannya dulu. Tentang aset lo berapa yang jelas secara detail. Semua akunnya ditambahin. Lo mau di bank sini, bank sini, bank sini, sekuritas sini, sekuritas sini. Tambahin semuanya jadi satu biar lo tau jelas angkanya berapa. Nah, gue kan membahas poin gue tentang hutangnya. Karena menurut gue, gue punya pandangannya sangat berbeda dari orang lain. Banyak yang suka misalnya main saham bahkan pakai leverage. Banyak yang suka bikin misalnya kos-kosan. Kalau misalnya properti, itu pasti menggunakan leverage. Nah, tapi kalau gue itu, gue punya pandangannya berbeda. Karena gini, prinsip gue, misalnya gue analisa bahkan bisnis. Bisnis yang nggak punya hutang atau manusia yang nggak punya hutang, itu nggak bisa bangkrut. Gue ngulangin sekali lagi. Orang yang nggak punya hutang, itu susah untuk bangkrut. Atau bahkan nggak bisa untuk bangkrut. Kenapa? Karena nggak ada hutangnya. Tapi sedangkan orang yang punya hutang, itu bisa bahaya. Suatu saat nih, dia ambil misalnya rumah yang dia kiranya tadinya dia mampu. Tapi begitu ada situasi seperti COVID, ada situasi yang lain. Stek startup kena hantem. Tiba-tiba dia kena layoff. Yang dulu tadinya income-nya suami istri, sekarang suaminya ilang. Income-nya dan cicilannya masih tinggi. Nah itu pasti banyak banget yang ngalamin. Jadi kalau ini pandangan pribadi gue, apalagi tentang misalnya tempat tinggal ya. Banyak yang bilang bahwa sewa itu adalah buang-buang uang. Menurut gue nggak. Ada alangkah baiknya, kalau misalnya kita bisa sewa, kalau kita memang belum mampu untuk beli rumah. Ya gue nggak bilang ya, gue tahu kemampuan finansial orang beda-beda. Gue nggak bilang bahwa beli rumah selalu harus dengan cash. Tapi maksud gue, jangan ambil KPR yang kita nggak mampu. Yang kita income-nya berapa, ambil KPR-nya itu di luar kemampuan kita. Itu akan bikin hidup kita jadi sengsara ke depannya. Sewa itu nggak buang-buang uang ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat rumah, misalnya contoh di Gading Serpong. Rumah harga 3 miliar itu banyak yang sewa yang cuma 50-60 juta. Itu yieldnya di bawah 5%. Jadi kalau misalnya kita mau bandingin antara sewa dan beli, lu harus hitung yang namanya total unrecoverable cost of renting-nya sama total unrecoverable cost of owning. Jadi uangnya hilang kalau lu beli rumah, sama uang yang hilang kalau lu sewa. Kalau sewa kan gampang uang sewa. Kalau beli rumah itu banyak faktornya. Contohnya ada perbaikan, segala macam ada pajak. Banyak ya, faktornya banyak. Jadi beli rumah itu nggak cuma lu beli rumah terus happy. Nggak, banyak biaya-biaya yang keluar juga dari sana. Termasuk bunga yang lu bayar ke bank. Nah tapi itu mungkin bisa satu video berbeda lagi. Jadi gue nggak mau bahas tentang sewa dan rumah disini, tapi gue kasih gambarannya bahwa it's okay kalau misalnya memang belum mampu untuk nge-cost untuk sewa. It's totally fine. Kalian nggak perlu dengerin orang karena kondisi keuangan adalah kondisi kita sendiri. Sama kayak misalnya, gue tadi ngomong kartu kredit gitu kan. Gue kan singkat terus kartu kredit. Kalau gue pribadi, disclaimer, gue pakai kartu kredit. Tapi fungsi kartu kredit gue agak sedikit berbeda sama orang lain. Biasa orang pakai untuk belanja, untuk foya-foya spending. Kalau kartu kredit gue, gue pakai untuk memanfaatkan poin-poin dari bank untuk mendapatkan pesawat terbang-terbang gratis. Jadi biar gue misalnya bisnis kelas atau first class, gue bisa terbang gratis pakai poin dari Chris Flyer. Gue anggap kartu kredit itu sama kayak kartu debit. Jadi setiap bulan itu gue bayar lunas. Jadi gue nggak pernah, ibaratnya ada hutang sedikit pun, gue nggak pernah bayar bunga di kartu kredit gue. Kartu kredit gue sama dengan kartu debit yang dimanfaatkan untuk dapat poin. Jadi kalau target pakai atau nggak, jawabannya gue pakai. Nah itu kan step pertama adalah lo punya aset tracker. Step pertama adalah lo punya aset trackernya. Nah kita akan bahas step kedua. Setelah lo udah bisa lihat nih, kira-kira aset lo naik atau turun. Di sini kan ada yang banyak yang ngajarin kalian cara misalnya, oh cara ngatur duit, cara budgeting yang paling terkenal di dunia adalah 50-30-20 rule. Artinya 50% itu dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, 30% itu dipakai untuk gaya hidup, 20% untuk investasi. Tapi menurut gue ini nggak sepenuhnya benar. Kenapa? Mungkin untuk income yang let's say 10 juta, 20 juta, bahkan 50 juta ini work well gitu. Tapi gue suka makai yang namanya spending cap. Jadi ini tips nomor dua gue. Jadi yang gue ngomongin di sini itu kalian bakal banyak nggak dengerin di tempat lain karena ini adalah konsep yang gue pakai sendiri. Jadi spending cap ini maksudnya apa? Kalau misalnya kita ganti rollnya deh. Kita oke 20% untuk investasi ya. Misalnya lo punya omong 10 juta, kita pakai roll tadi. 2 juta untuk investasi, 3 juta kita pakai untuk gaya hidup, misalnya ke mal dan makan di mal, 5 juta kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari, uang dapur. Make sense nggak? Make sense. Tapi kita naikin angkanya sekarang, di 100 juta. Investasinya 20 juta, 30 juta gaya hidup, 50 juta untuk biaya hidup. Nah itu udah mulai sedikit nggak make sense. Lo naikin coba ke 300. Lo naikin ke 500 juta. Masa lo punya, dapet income 500 juta, cuma 20%nya lo tabung? Nah, bener atau nggak? Gitu. Jadi yang gue suka adalah pakai yang namanya spending cap. Gue nggak suka di persen-persennya. Misalnya nih, oke, gue decide bahwa Timothy sebagai manusia, gue akan spending cuma misalnya 30 juta per bulannya. Udah, jadi dari sana gue mainnya dari sana. Gue bukan main dari persenan income gue. Jadi misalnya gini, gue dapet income 50 juta, 30 juta akan tetap gue pakai untuk spending gue 20 juta investasi. Nah, sedangkan kalau income gue naik ke 100 juta, spending gue capnya mentok juga tetap di 30 juta. 70-nya buat investasi. Ngerti nggak? Kalau misalnya income gue 500 juta per bulan, spending cap gue tetap 30 juta. Jadi gue akan naikin terus investasinya. Jadi spending-nya aja yang gue limit. Nah, dari sana, ya gue punya budget tinggal dilempar ke rekening bank lain. Jadi 30 juta itu lo taruh di rekening bank lain. Gue nggak pernah ngelakuin budgeting yang ribet ini untuk ke pasar. Itu terlalu pusing. Atau yang suruh catat spending-nya. Gue tahu itu bagus untuk beberapa orang. Cuma kalau gue personal-personal ini menurut gue nggak ada fungsinya. Kalau gue udah taruh nih, oke, 30 juta untuk spending, yaudah, 30 juta untuk spending. Sisanya semua gue investasiin. 30 juta ini mau dipakai untuk makan, untuk mau apa, itu seserah. Sama, misalnya kalian punya gaji 10 juta. Kalian decide, oke, gue mau spending 7 juta. 3 juta itu udah fiksi investasi, 7 juta aja terserah lo mau ngapain aja. Terserah. Nah, tapi gimana caranya kita melakukan yang ibaratnya spending yang bikin kita happy? Nah, orang selalu bilang bahwa, oke, kalau lo punya hobi, ditekan, 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 hemat, 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 hemat. Itu financial advisor. Gue punya pandangan yang berbeda. Menurut gue, kalau kita punya misalnya hobi, contoh, hobi gue suka banget sama mobil. Dari kecil tuh, yang gue mimpi-mimpiin tuh cuma mobil. Jadi, begitu gue punya uang, gue akan pasti beli mobil. Itu menurut gue nggak salah. Selama masuk di spending cap kita. Jadi gini, contohnya, orang tuh semua punya satu hal yang mereka suka untuk spending. Misalnya nyokap gue. Nyokap gue itu suka banget, kalau misalnya mau hadiah atau apa, dia selalu minta dibeliin di uang. Dia suka berlihat. Tapi dia nggak gitu suka sama tas, yang lain. Tapi dia suka banget misalnya sama anting. Contohnya, gue pribadi. Gue suka banget sama mobil. Tapi kalau untuk baju, ini baju gue mungkin 80 ribu. Ini baju gue 80 ribu, 100 ribu mentok. Gue juga kadang nggak tau. Kadang dibeliin juga celana ini, gue juga nggak tau. Ya mungkin cuma 80 ribu, 100 ribu. Tapi gue suka beli mobil yang mahal-mahal. Kalau gue makan juga, gue nggak terlalu peduli. Mau makan di mana, gue salah aja gitu. Lo mau makan gue di warteg ya, cuma nasi, orek ya, pake kuah-kuah opor, itu gue juga bisa makan. Nggak masalah. Tapi kalau mobil gue suka. Nah ini sama dengan kalian. Kalian cari apa yang kalian suka spending. Contoh, kalian suka misalnya bawa istri kalian dan anak kalian makan keluar. Lakukan itu. Jadi nggak usah ditekan. Tapi di hal yang lainnya, ya lo nggak usah spending uang gimana-gimana. Ngerti nggak? Jadi lo spending uang di hal yang lo seneng. Itu menurut gue akan jauh lebih happy hidup lo kalau lo bisa melakukan hal itu. Asal tadi, masuk di dalam spending cap-nya. Jadi bikin spending cap-nya, terserah. Abis itu mau ngapain. Yang pertama, tadi kan kita udah bahas tentang aset tracker. Kita bisa lihat itu naik turun, terus kita bisa kasih notes di bawah ya. Kenapa naik dan kenapa turun. Next-nya, kita udah punya spending cap nih. Jadi, stay di situ aja. Jadi kalau mau income-nya naik, gaya hidup tetap sama aja. Gap antara gaya hidup dan income itu adalah ini kekayaan. Jadi begitu kalian punya gap-nya, ini melebar-melebar-melebar, terus lo akan tambah kaya terus. Lo punya aset yang kerja di saat lu tidur. Nah, sekarang masuk ke poin ketiga yang penting. Yaitu, taruh di mana uangnya? Kalau udah di sisinya, taruh di mana? Ini menurut gue paling gampang ngukurnya relatif itu adalah pakai umur. Kenapa? Karena semakin mudah kita, semakin mudah kita berinvestasi, kita bisa withstand namanya volatilitas. Jadi semakin mudah kita, semakin resiko tinggi aset yang kita ambil. Contohnya, kalau di udisi umum udah anak umur 20-an, bahkan 30 tahun itu enak banget untuk kita investasi di saham, di kripto. Aset-aset yang risky. Kita masuk di venture capital, private equity. Cari aset yang risky, yang memang kita punya waktu untuk withstand volatilitasnya. Sedangkan kalau kita udah lebih tua, kita ambil yang lebih risk of asetnya. Yang lebih stabil. Contoh nih ya, misalnya lu investasi di S&P 500, itu indesnya Amerika. Tahun 2008 kena crash, 2020 kena COVID, terus dia V-shaped recovery. Tapi kalau misalnya kita masih muda, kita bisa kena tuh, kayak gitu-gitu. Bahkan uangnya at 1.2008 itu hilang 60%. COVID hilang lagi 50%. Itu kita bisa tahankan, kita punya umur untuk stay in itu. Jadi nggak masalah untuk masuk di aset-aset yang lebih volatile. Dalam investasi, paling bagus yang kita bisa lakukan adalah jangan timing the market. Jadi timing the market is always better than timing the market. Kita bukan dukun, kita bukan Tuhan, kita nggak bisa tahu market itu mau jungkir balik atau mau kemana. Tapi yang kita tahu adalah kita bisa otomasiin investasi kita. Contohnya, kayak gue pribadi, gue udah pilih aset gitu. Misalnya gue pilih indeks S&P dan gue pilih Bitcoin. Ada juga misalnya exposure ke emas dan lain-lain. Itu gue automate. Jadi kayak tadi, misalnya gue punya uang 10 juta, spending cap gue di 7. 3 itu ya, begitu gajian, 3 itu udah hilang. Jebret. Taruh Bitcoin, taruh S&P, taruh sini. Dapet lagi bulan depan, 3 juta, hilang. Gue jadi manager, jadi 13 juta misalnya. Gaji gue jadi 20 juta, spending cap gue 7, masih sisa 13, 13 itu hilang. Boom, boom, boom. Jadi otomatis, langsung gue masukin di instrumen investasi, abis itu gue gak liat lagi. Itu cara kalian bikin kekayaan. Jadi gak perlu cara-cara ribet, ini begini, begini, itu, itu. Gak perlu. Dapet uang, boom. Dapet uang, boom. Cepet aja, hilang uang. Puter terus uangnya. Jadi ingat, untuk punya spending cap, jadi kalian tahu, kita mau spending berapa, ini sisanya investasi semua. Mau naik kayak gimana pun, income-nya, spending capnya tetap sama, sisanya buang, investasi. Dan ini yang, please, gue minta kalian tolong dalam mengatur uang, ya. Uang itu susah dicari, ya. Lu keringet, ya. Keringet darah untuk cari uang. Please, jangan gampang hilangnya. Maksudnya apa? Janganlah ditanya, ditawarin teman, yuk, ini kita ada investasi, bisa 10% sebulan robot trading. Itu kalian lari jauh-jauh. Lari jauh-jauh. Karena apapun, jumlah uang kalian, kalau dikali dengan nol, itu hasilnya nol juga. Jadi jangan pernah taruh aset kalian, dia yang kemungkinan hilang semuanya. Ya, kayak robot trading, lah. Mau suntik dana alat kesehatan. Permainan-permainan money game, uang seperti itu. Itu kalian lari jauh-jauh kalau dinawarin. If it's too good to be true, ya. It's too good to be true. Jadi jangan hilangin uang kalian. Rule pertama investasi, jangan hilang uang. Rule kedua, jangan lupa rule nomor satu. Jadi videonya ini, gue akan recap. Pertama, lu bikin aset tracker. Itu bakal kecanduan. Begitu lu lihat aset lu naik, nanti lu akan kecanduan sendiri. Yang kedua adalah, lu punya spending cap-nya berapa. Ketiga, lu pilih nih, lu mau investasi di mana, investasi yang benar. Lu lihat nih, uangnya bisa dibuangnya ke mana, dan otomatisin itu. Jadi otomatis, dapet uang, boom, hilang. Dapet uang, boom, hilang. Dan yang terakhir keempat, jangan hilang uangnya. Jangan taruh di investasi yang aneh-aneh. Lu ikutin empat aturan ini. Lu nggak perlu dengerin financial advisor manapun lagi. Lu nggak perlu untuk bayar financial advisor. Ikutin ini aja. Lu pasti nggak pernah denger financial advisor untuk saranin kalian. Oh, kalian beli low cost index fund. Oh, kalian beli ini aja yang tracking index. Pasti kalian nggak pernah denger. Karena biasanya yang disaranin adalah misalnya mutual fund yang punya management fee tinggi. Nah, ini bakal banyak lagi nih orang resident yang protes sama gue. Tapi nggak masalah. Gue akan buka di sini. Management fee itu adalah penting banget ke growth dari aset kalian. Ada yang bilang, oh, itu kan tapi udah dipotong dari return. Betul. Tapi gini, management fee 4%. Dalam satu dekade, 10 tahun aja, uang kalian itu udah 40% masuk kantong manager investasi. Dengan 4%, ya. 10 tahun 40% itu udah masuk kantong manager investasi. Jadi hati-hati dengan fee. Selalu liat di prospektusnya. Reksian dan apapun yang kalian liat, liat prospektusnya. Fee-nya 4%, 5%, 6%. Itu tanda tanya. Karena gini, past performance itu nggak equal future return. Tapi yang pasti adalah apa? Ya itu lo bisa jawab sendiri. Fee. Itu pasti. Lo akan pasti bayar. Sekarang kalau gue tanya, ribet nggak ngatur duit? Setelah nonton video ini, jawabannya nggak. Simple banget kan, ngatur duit. Kita cuma perlu tahu ya uang kita berapa. Kita perlu tahu ya spending-nya berapa. Nggak perlu dicatat-catat. Nggak perlu. Kita buang, tahu buangnya di mana. Begitu tahu buangnya di mana, jangan buang di tempat yang terlalu bodoh. Simple kan? Tapi selalu dibuat ribet sama semua orang. Dan untuk bikin video ini, ya gue nggak di-endorse siapapun. Gue nggak akan giring kalian. Nggak akan ada iklan. Oke, kalian pakai produk ini. Nggak ada. Ya gue nggak butuh duit di-endorse dan gue nggak butuh duitnya. Tapi di sini gue pengen secara jenuinnya. Dari hati gue, gue pengen bantu kalian untuk jadi orang-orang yang lebih baik. Karena gue percaya pribadi ya, akar dari segala kejahatan adalah orang-orang yang nggak punya uang. Kalau gue bisa bikin masyarakat kita, bahkan di Indonesia maupun nanti ke dunia, itu jadi sedikit lebih baik secara keuangan. Gue rasa tingkat kriminalitas itu akan menurun. Orang-orang yang jadi begal, orang-orang yang jadi maling, itu pasti akan berkurang dengan adanya literasi finansial yang baik di bangsa kita. Jadi target gue adalah sebenarnya untuk bisa edukasi kalian. Lo cukup modal kota, modal internet. Lo gratis. Gue akan ajarin lo semua yang gue tahu. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua yang masih pusing, ya bingung kebanyakan dapet saran dari orang-orang. Mana caranya atur duit? Lo tanya gimana caranya gue bisa dapetin bahkan bermilaniar di umur 22 tahun? Ini jawabannya. Empat simple step ini. Nothing fancy. Nggak perlu excel shit yang gila, ada semuanya, income status segala macam. Nggak perlu. Nggak perlu fancy-fancy. Cuma empat step ini untuk bantu kalian bebas finansial.